Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, iReview. Hari ini saya akan coba membahas salah satu sepatu dari suatu brand lokal yaitu Beast. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda nih kalau dibandingkan dengan sepatu-sepatu Beast yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Beast yang kita tahu sangat dekat dengan skena skateboard dan sering mengeluarkan sepatu-sepatu skate. Untuk pertama kalinya, Beast pada 25 Maret 2024 yang lalu mengeluarkan sepatu lover pertamanya yang dibanderol dengan harga 200 ribuan atau tepatnya itu di 289 ribu rupiah. Sepatu ini infonya hanya diproduksi sebanyak 250 pasang dan telah dirilis di berbagai marketplace-nya Beast ID. Penasaran bagaimana penampakannya? Langsung aja kita bahas satu persatu kelengkapan dari sepatunya dimulai dari boxnya. Jadi sebenarnya untuk packaging boxnya itu tidak datang seperti ini saja. Jadi mereka ada double box lagi dan juga ada tambahan wrapping bertuliskan Beast Beast Beast. Untuk memastikan bahwa packaging yang ada di dalamnya itu tetap intact dan masih bagus seperti ini ya. Masih sangat layak ya meskipun dikirimnya cukup jauh berbeda kotak. Nah dari sisi kotaknya sebenarnya tidak ada yang berbeda jika dibandingkan dengan kotak-kotak di sepatu Beast yang lainnya ya. Jadi di sini ada tulisan Beast, di sini ada tulisan Step to Glory ya. Di sini, nah inilah dia siluet yang akan kita bahas yaitu sepatu lover pertamanya Beast.id. Di sini ada tulisan patron karena ini katanya sih patron series. Mungkin nanti akan ada beberapa sepatu-sepatu lain di patron series ini. Kita coba lihat nanti. Untuk ukurannya saya di ukuran 42. Ini juga berdasarkan saran dari Beast ID itu sendiri ya. Karena katanya untuk sepatu lovers ini disarankan untuk turun satu size karena secara dimensi itu dia agak sedikit lebih panjang. Lalu di sini ada warna black, garis miring black karena memang sebenarnya full black ini sepatunya. Nanti kita coba lihat aja. Dan di sini ada bahannya ya, di sini ada sweat, garis miring, rubber. Secara material, sepatu lovers ini akan memiliki kombinasi bahan sweat dan juga rubber ya. Kita coba lihat saja dari sisi sepatunya ya. Nah, di dalamnya ini ada kartu garansi dan juga ada dua buah stiker Beast. Kalau yang ini tulisan Beast-nya putih dengan background hitam. Kalau yang ini tulisan Beast-nya itu hitam dengan background putih. Oke, dan di sini ada paper yang bertuliskan Beast, 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 Beast ya. Mirip dengan beberapa sepatu Beast yang lainnya. Oke, dan inilah dia sepatu lovers pertama dari Beast yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita keluarin aja dari kotaknya ya. Inilah dia sepatu lovers pertamanya Beast ID. Cara overall untuk colorway-nya, sepatu ini memilih warna full black ya atau all black di seluruh bagian sepatunya. Dari bagian outsole sampai juga bagian uppernya. Jadi kalau dilihat ini sepatunya benar-benar clean ya. Kita coba bahas aja dari bagian outsole-nya terlebih dahulu. Outsole-nya ini terbuat dari rubber yang cukup tebal di sini. Tapi menurut saya tidak terlalu elastis ya. Lalu diberikan sedikit sentuhan ada shiny metal di sini ya. Ada tulisan Beast, lalu ada tulisan step to glory. Ini hanya untuk memberikan accent saja ya menurut saya. Karena secara fungsi tentunya nggak ada apa-apa gitu. Lalu di bagian atasnya ada tulisan the original. Ini timbul dan juga ukurannya di 42. Pola dari outsole-nya simple aja nih. Ada garis-garis seperti ini. Tapi cukup untuk memberikan grip pada permukaan yang cukup licin. Sedikit naik ke bagian midsole. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada jahitannya ya. Menggunakan benang berwarna hitam di seluruh bagian sambungan antara outsole, midsole, dan juga si uppernya. Dan memang terlihat cukup kokoh ya. Tuh teman-teman bisa lihat. Ini untuk bagian jahitannya. Meskipun di sini terlihat seperti ada lem-leman lagi nih. Untuk menghubungkan antara bagian upper dan juga di bagian karetnya. Tuh ya ada sedikit lem-leman lagi di bagian sini untuk memberikan kerapatannya tentu saja. Supaya dia bisa lebih kokoh gitu ya sambungannya gitu. Nah naik ke bagian atasnya untuk uppernya. Nah inilah dia nih bahannya itu genuine leather sweat. Seperti yang tertulis di deskripsi si sepatu ini. Jadi ini bahannya ini full sweat ya berwarna hitam. Dari seluruh bagian depan sampai ke bagian belakangnya. Tuh teman-teman lihat sendiri ya. Ini bener-bener full sweat. Ada sedikit desain bertuliskan step to glory. Ini di sisi bagian luar sepatu. Begitupun untuk sepatu bagian kiri. Dia ada di sisi luar sepatu atau di bagian kiri ya. Tuh tulisannya step to glory. Dan ada jahitan yang cukup besar ini benangnya. Di bagian depan nih. Juga berwarna hitam. Gitu. Tuh ya kan. Sama nih sepatu yang kiri pun juga sama. Gitu. Naik ke bagian atas di sini ada logo dari bis. Tuh logo dari bis. Jadi kayak buckle gitu. Terbuat dari bahannya metal. Shining-shining ya. Ada pantulan cahayanya juga sedikit. Meskipun tidak terlalu banyak. Dan tulisan bisnya di sini itu di laser ya. Gunakan laser untuk menuliskan logo si bisnya di metal buckle ini. Gitu. Jadi bener-bener simple banget ini. Secara desain. Dan di bagian dalemnya ya. Di bagian insole-nya ini ada tulisan bis. Step to glory lagi. Tapi dia berwarna sedikit kecoklatan di sini ya. Dan tulisan bisnya dia agak sedikit berwarna terang. Warna abu. Seperti itu. Ini masih ada seperti gabusnya ya. Oke. Lalu di bagian dalemnya. Ini secara lem-leman. Terlihat memang menurut saya masih bisa diperbaiki di beberapa tempat ya. Lalu di bagian dalamnya ini kalau dipencet-pencet memang lagi-lagi tidak terlalu empuk. Tapi memang terasa nih si bagian warna coklat ini semacam ada beusa di bagian dalamnya. Yang memberikan sedikit keempukan ya. Untuk mengkompensasi bagian outsole yang tadi menurut saya itu cukup keras dan juga tebal ini. Dan ketika dipakai pun menurut saya ini cukup enak ya. Dan cocok kalau misalnya dipakai dalam acara yang casual atau formal atau semi formal. Mau dipakai in kaos kaki atau nggak pakai kaos kaki gitu ya. Karena beberapa ada yang berpendapat bahwa sepatu lovers itu kalau bisa jangan pakai kaos kaki. Tapi ya kembali aja ke style dari teman-teman. Buat saya untuk sepatu lokal lovers di harga 200 ribuan yang dikeluarkan oleh bis ini. Bisa lah menjadi pilihan untuk teman-teman kalau misalnya mencari sepatu yang semi formal. Dan yang harus diperhatikan adalah dari sisi ukurannya ya. Kalau teman-teman biasanya beli bis di ukuran 43 seperti saya. Coba diturunin di satu size. Karena secara desain ini dia agak sedikit lebih panjang. Jadi turunin satu. Kayak saya ini jadi 42 dan ya teman-teman lihat sendiri bagaimana fitnya ya. Menurut saya sih kalau buat saya ini cukup pas lah gitu. Bagaimana menurut teman-teman untuk sepatu lovers pertama bis ini? Apakah worth it untuk dimiliki di koleksi? Sayang memang mereka mengeluarkan sepatu lovers ini secara terbatas. Mungkin kalau misalnya dibuat cukup banyak akan sangat banyak lagi nih peminatnya. Tapi kita coba lihat saja nanti bagaimana. Kedepannya mungkin mereka akan mengeluarkan kejutan-kejutan lainnya. Atau mereka mengeluarkan lovers lain dengan colorway yang lain juga. Kita coba lihat saja. Jadi jangan lupa buat teman-teman untuk selalu follow sosial media dari Bis ID. Silahkan aja di cek karena Bis sendiri merupakan salah satu brand lokal yang sudah cukup terkenal. Dan juga dari sisi kualitas tidak perlu diragukan lagi ya. Mungkin teman-teman yang udah biasa beli sepatu bis bisa sampaikan pengalaman teman-teman di kolom komentar ya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari teman-teman. Sepatu apa yang perlu saya bahas di video berikutnya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.